Pada awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang kaya sedang melaksanakan pesta pernikahan putrinya yang sangat mewah. Pada awalnya acara tersebut berjalan dengan baik-baik saja sampai kita diperlihatkan dengan salah satu pembunuh bayaran yang bernama Vincent. Ia menyamar sebagai pelayan dalam acara tersebut dan ketika semua orang lengah barulah ia melakukan aksinya dengan membunuh si ayah pengantin tersebut. Setelah ia berhasil menyelesaikan tugasnya Vincent kemudian kembali ke apartemennya. Di lain sisi kita diperkenalkan dengan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Flynn. Singkatnya Flynn sedang bersembunyi dari kejaran para polisi korup dan terlihat sedang merawat istrinya yang bernama Anna. Cerita kemudian berlanjut ketika diperlihatkan ketua Interpol di kota itu sedang memarahi anak buahnya dikarenakan aksi korup mereka semua sudah terendus oleh media di kota ini. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Flynn dan Flynn juga diketahui telah membocorkan rahasia mereka sekaligus telah mengambil uang hasil korupsi mereka saat itu. Ketua Interpol beserta anak buahnya berencana akan memancing Flynn dari persendunyiannya dengan memanfaatkan seorang nabi yang bernama Polo. Dikabarkan bahwa Polo merupakan penjahat yang telah memperkaos istri Flynn hingga membuatnya koma dan trauma berasaan itu. Untuk itu para polisi korup tersebut berencana akan membaskan Polo di mana Flynn menyimpan dendam pribadi padanya. Kembali ke Flynn di mana saat itu ia diberitahu di buku milik apartemennya bahwa ia sedang dicari oleh seseorang. Flynn kemudian menemui orang tersebut ia bernama Kuli. Kuli disini menawarkan untuk membunuh Polo yang sebentar lagi akan dikeluarkan dari penjara. Dan Flynn akan dibayar sebanyak 1 juta dolar. Flynn yang merasa ini adalah jebakan ia menolak tawaran tersebut dan mengatakan kepada Kuli bahwa ia telah pensiun dari pekerjaannya tersebut. Flynn kemudian berpindah ke toko barang-barang antik. Vincent kemudian menemui Nalbandian untuk mengambil bayaran atas apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Nalbandian sendiri adalah seorang perantara bagi klien dan pembunuh bayaran yang ingin memakai jasanya. Nalbandian kemudian memberikan pekerjaan baru kepada Vincent untuk membunuh Polo dengan imbalan berlian yang seharga 500 ribu dolar. Yang mana Polo sebentar lagi akan dibebaskan dari penjara. Vincent kemudian kembali ke apartemennya. Ia bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Oktober yang seorang PSK dan Daniel yang merupakan seorang germoh. Kemudian Vincent menyimpan semua berlian di berangkasnya. Dan kembali ke Flynn dimana setiap malamnya ia selalu dibayang-bayangi oleh Polo yang telah membuat istrinya koma dan shock berat. Flynn kemudian menghubungi Kuli untuk menerima tawarannya membunuh Polo. Namun Kuli mengatakan bahwa misi tersebut telah diambil oleh pembunuh bayaran yang lain yaitu Vincent. Namun Flynn mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan imbalan jika ia berhasil membunuh Polo. Yang ia butuhkan adalah informasi dari Intel untuk mengetahui keberadaan Polo saat itu. Sebelum Flynn melakukan tugasnya terlebih dahulu ia memasang kamera pengawas dan tak lupa ia menitipkan anak kepada ibu pemilik apartemennya. Setelah tiba di rumah Kuli, Flynn kemudian menyiapkan sniper dan pistolnya. Di lain sisi, nalbandian beritahu Vincent bahwa Polo akan berada di gedung pengadilan pada keesokan harinya. Film kemudian berlanjut dimana kita diperlihatkan Flynn yang telah siap dengan snipernya dan menunggu Polo keluar dari gedung pengadilan. Namun saat Flynn akan menembak Polo secara kebetulan, Vincent datang dengan menggunakan sebuah mobil dan membuat Flynn salah target dan malah menembak adik dari Polo itu sendiri. Merasa gagal membunuh Polo, Flynn kemudian langsung turun ke jalan dan akan memperondong Polo secara langsung. Namun tak disangka aksinya tersebut telah direncanakan oleh para polisi korup dan langsung menembaki Flynn saat itu juga. Namun nasib baik masih berada di Flynn karena ia masih bisa lolos dari kejaran para polisi yang berjaga. Dan sama halnya dengan para polisi korup yang merasa gagal untuk membunuh Flynn, mereka kemudian membakar mobilnya agar jejaknya tidak diketahui media. Flynn yang terluka kemudian diobati oleh Kuli sedangkan Polo dibuat murka dengan kematian adik kandungnya sendiri. Polo kemudian menyuruh para nabuhnya untuk menyelidiki siapa di balik pembunuh adiknya tersebut. Berpindah ke Vincent yang dibuat terganggu karena Oktober sedang disiksa oleh Daniel saat itu. Vincent yang muak kemudian menghajar Daniel dan menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Karena kamar Oktober terkunci, Vincent dengan baik hati mengizinkan Oktober untuk tinggal di aparat temennya. Sementara waktu dengan syarat ia tidak boleh menyentuh barang-barang pribadinya. Tak lama dari itu, Nalbandian kemudian menelpon Vincent dan mengatakan untuk segera menyelesaikan misinya yang sempat gagal. Nalbandian kemudian memberi informasi bahwa Polo dan anak buahnya sedang berada di pabrik milik sepupunya. Namun lagi-lagi Flynn yang lebih dulu di sana segera menghabisi para anak buah Polo. Namun setelah lama mencari, Flynn tidak menemukan Polo dan malah dikagetkan dengan keberadaan Vincent yang tiba-tiba datang dari arah belakangnya. Flynn kemudian menjelaskan kepada Vincent bahwa ia hanya memiliki dendam pribadi pada Polo dan ia tidak mengharapkan imbalan dari hal tersebut. Karena dirasa tujuan mereka berdua sama, Vincent kemudian setuju untuk bekerja sama di mana Vincent akan mendapatkan imbalannya sedangkan Flynn dapat membalaskan dendam dari istrinya. Mereka berdua kemudian menuju ke tempat seorang penjual senjata ilegal di mana ia adalah rekan bisnis dari Polo itu sendiri. Mereka menuju ke sana untuk menanyakan di mana posisi Polo saat itu. Setelah mereka mendapatkan informasi keberadaan Polo, Vincent kemudian langsung menembak mati orang tersebut. Mereka berdua kemudian sempat adu mulut karena hal tersebut. Vincent kemudian beri saran untuk mengambil senjata laser di tempat itu agar seolah-olah terjadi perampokan. Dan jika kalian mengetahuinya, karena senjata inilah di akhir film nanti terdapat pertarungan epic yang akan terjadi. Kita kemudian diperlihatkan para anak buah Polo yang menginformasikan siapa yang telah membunuh adinya. Polo kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari orang tersebut. Berlanjut Vincent yang sedang mengobati luka campur Oktober dan terlihat hubungan mereka semakin lama semakin dekat saja. Beralih ke Flynn di mana Colin menyarankan agar pulang dan merawat anak. Dan membiarkan Vincent untuk membalaskan dendamnya. Namun Flynn mengatakan ia tidak semata-mata untuk membunuh Polo. Namun tentang polisi korup yang terus mengejarnya karena ia telah mengambil uang hasil korupsi mereka. Dan di malam harinya Flynn menyelinap masuk ke dalam rumah ketua polisi korup dan mengancam akan membunuhnya jika ia masih serajang mengejarnya. Dan kepala polisi korup tersebut marah besar dengan kejadian tersebut karena secara tidak langsung para polisi telah dipecundangi oleh Flynn. Ia lalu memberi waktu selama 48 jam kepada anak buahnya untuk segera membunuh Flynn. Polo kemudian mendatangi nalbandian untuk menanyakan keberadaan Vincent. Namun dengan mengejutkan para polisi korup juga datang ke tempat tersebut. Para polisi tersebut menawarkan untuk bekerjasama agar Polo bersedia memancing Flynn keluar dari persembunyiannya dengan ining-ining kegebalan hukum seumur hidup. Polo kemudian menyetujuinya namun dengan syarat mereka harus menyerahkan Vincent kepadanya. Nalbandian juga menyetujuinya asalkan dengan bayaran yang tepat. Lalu kita diperlihatkan dengan Polo dan anak buahnya yang berhasil menangkap Kuli yang sedang melakukan pengintaian kepada mereka. Alhasil Kuli ditangkap dan disiksa hingga meninggal. Nalbandian kemudian mendatangi Vincent dan mengajak untuk menjebak Flynn dan membawanya di City Hall. Dimana Polo akan berada di sana sebagai umpanya. Vincent kemudian diberikan bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Melihat hal tersebut Vincent dengan senang hati menyetujui tawaran Nalbandian. Vincent kemudian mendatangi Flynn dan mengatakan bahwa Polo akan berada di City Hall sekitar jam 9 pagi esok hari. Dan mengajaknya untuk melakukan misi pembunuhan tersebut. Daniel yang pernah digajar oleh Vincent dibawa oleh para anak buah Polo dan menanyakan keberadaan Vincent. Di sini Daniel kemudian memberitahu keberadaan Vincent yang merupakan tetangganya sendiri. Pada keesokan harinya Flynn dan Vincent sudah berada di City Hall dan berada di posisinya masing-masing. Hingga dimana saat Flynn akan menembak Polo, Flynn ditangkap oleh para anak buah Polo yang dibantu oleh para polisi korup. Karena kalah jumlah Flynn pun berhasil mereka lumpuhkan. Dan dari kejadian tersebut Flynn memandang Vincent dengan geram dan menganggap bahwa ia telah dijebak oleh rekannya sendiri. Setelah Vincent mengambil bayaran dari Nalbandian, Vincent dikejutkan dengan telpon di mana Polo dan anak buahnya sudah berada di apartemennya sedang menyandra Oktober. Hingga saat Vincent datang ia mendapati Oktober sudah berada dalam keadaan tak bernyawa di atas kasurnya sendiri. Vincent yang emosi kemudian mendatangi Nalbandian dan mengembalikan bayarannya. Ia kemudian menanyakan dimana mereka membawa Flynn. Dan kita semua diperlihatkan dengan keadaan Flynn yang tengah disiksa para polisi korup. Dan menanyakan dimana uang yang telah ia curi. Dan Flynn mengatakan uang yang telah ia curi sudah ia habiskan. Hingga saat dimana mereka akan menghabisi Flynn. Tiba-tiba Vincent datang dan menembaki mereka. Keluar dari sana Flynn kemudian menelpon sang ibu pemilik apartemen dan memintanya untuk membawa anak pergi dari sana. Namun kemudian Polo yang tiba-tiba datang dengan bengisnya menembak mati sang ibu pemilik apartemen. Flynn yang mendengarnya dari telpon kemudian meminta Vincent untuk segera putar arah dan kembali ke tempatnya. Kesokan harinya mereka berdua sudah datang di sana dan terlihat bahwa apartemen tersebut telah dijaga ketat oleh para anak buah Polo. Dan tak lama dari itu Polo kemudian menelpon Flynn dan mengancam akan membunuh Flynn jika ia tidak menyerahkan diri selama 15 menit. Dan dengan terpaksa mereka berdua kemudian menyerahkan diri dan langsung dibawa untuk menghadap Polo. Namun seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Vincent dan Flynn diam-diam telah menyiapkan senjata yang sewaktu itu mereka curi. Dan kemudian inilah aksinya. Flynn kemudian menyuruh Polo untuk meminta maaf kepada anak sebelum ia akan menghabisi nyawanya. Dan setelah itu Vincent mendatangi Daniel untuk membunuhnya karena ia telah mempocorkan tempat tinggalnya. Sebelum ending kita diperlihatkan adegan epic dimana Flynn dengan snipernya membunuh ketua polisi korup yang sedang santai bersama dengan istrinya di rumah. Dan film pun ditutup dengan rasa duka dimana Vincent yang menyalakan lilin tanda kesedihannya karena kematian Oktober. Dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton!